Hai semuanya, kenalin kita dari tim satu, Information System Project Management. Disini tim kita terdiri dari Bela Ramatika, Indrawan Susanto, Jihan Melinda, Liosi, dan Tiara Gelina. Untuk persentase kali ini, kita akan membahas topik tentang Project Estimation. Nah, sebelumnya, apa sih itu Project Estimation? Project Estimation merupakan kegiatan yang dilakukan dalam manajemen proyek untuk memperkirakan waktu, anggaran biaya, ruang lingkup, risiko, sumber daya, serta kualitas dalam menyelesaikan proyek yang akan dikerjakan atau disepakati nantinya. Poin pertama dalam Project Estimation itu sendiri, poin pertamanya yaitu waktu atau time, di mana waktu merupakan proses untuk memperkirakan jadwal atau durasi yang akan dibutuhkan setiap aktivitas. Inputan estimasi sendiri yang dilakukan berasal dari individu atau kopok yang berada dalam tim proyek yang telah familiar dalam melakukan aktivitas spesifik pada pengerjaan proyek. Poin selanjutnya yaitu biaya atau kos. Estimasi biaya proyek yang dilakukan yaitu menyusun perkiraan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek berdasarkan faktor-faktor utama seperti keadaan proyek, rencana kontrak, jadwal, teknologi yang digunakan, serta produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya estimasi biaya proyek akan memungkinkan para pemangku kepentingan, klien, dan orang-orang yang terlibat dalam proyek menghitung angka realistis. Poin ketiga yaitu ruang lingkup atau scoop, di mana manajer akan melakukan aktivitas untuk memperkirakan berapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dengan memperkirakan ruang lingkup proyek tersebut, dapat membantu nilai nyata dan biaya pada proyek estimasi. Poin selanjutnya yaitu resiko. Dengan bisa memperkirakan resiko yang mungkin akan terjadi nanti dalam proyek, maka dapat mengantisipasi atau mempersiapkan rencana ketika nanti akan datang masalah yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu sumber daya atau research. Sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek itu terdiri dari tim, bahan, alat, dan lain-lainnya. Dengan melakukan estimasi terhadap sumber daya, mampu membantu manajer dalam melakukan estimasi untuk peninjadwal dan anggaran yang nanti akan dikeluarkan. Selanjutnya, atas saja sih manfaat dari estimasi proyek ini. Manfaat dari proyek estimasi ini yaitu yang pertama, dapat membantu dalam pekerjaan agar lebih jelas. Proyek estimasi dapat mengetahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan. Yang kedua, membantu agar dapat mengetahui kapan proyek akan selesai. Yang ketiga, dapat membantu mengukur proyek yang akan dikerjakan. Di mana kita dapat mengukur keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari biaya, kualitas, atau mutu, serta waktu. Berikut teknik dalam pengambilan proyek estimasi. Yang pertama, ada teknis estimating. Yang kedua, ada DLP. Yang ketiga, ada time boxing. Yang keempat, ada top-down estimating. Yang kelima, ada bottom-up estimating. Dan yang keenam, ada poker planning. Teknik estimating ini merupakan metode tebak-tebakan. Kenapa tebak-tebakan? Karena proyek manajer akan melakukan tebakan berdasarkan perasaan, bukan dari hasil data yang ada. Teknik ini umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan kompok. Dan teknik ini dapat menjadi alat yang berguna ketika waktu dan uang menjamin dan tidak dibatasi. Selanjutnya adalah teknik DLP. Teknik DLP ini melibatkan jenis ahli karena teknik DLP ini mengumpulkan serta membutuhkan informasi yang relevan dan detail. Sehingga semua hasilnya nanti akan dibandingkan. Jika perkiraan cukup dekat, maka perkiraan tersebut dapat dirata-ratakan dan digunakan sebagai pertimbangan. Jika tidak, perkiraan akan dilempar kembali ke para ahli sampai tercapai konsensus. Selanjutnya ada teknik Time Boxing. Teknik Time Boxing ini sendiri sering digunakan pada proyek-proyek. Time Boxing dilakukan dengan sebuah kotak waktu yang dialokasikan untuk suatu aktivitas tertentu, tugas, dan deliverable dari suatu proyek. Selanjutnya ada teknik Top Down Estimating. Teknik ini digunakan untuk memperkirakan jadwal atau biaya keseluruhan proyek dalam hal berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa biaya yang harus dikeluarkan. Proyek-proyek data sebelumnya dapat sangat berguna dalam menerapkan presentasi dan memastikan bahwa perkiraan tersebut masuk akal. Teknik selanjutnya yaitu Bottom Up Estimating. Teknik ini melibatkan kebagian proyek menjadi modul yang lebih kecil. Lalu secara tidak langsung, modul kecil ini bisa memperkirakan waktu pekerjaan seseorang dalam satu jam, pekerjaan seseorang dalam satu minggu, pekerjaan satu orang dalam satu bulan. Yang terakhir yaitu teknik Poker Planning. Teknik Poker Planning ini membuat estimasi proyek dengan bermain kartu bernomor untuk menyampaikan estimasi mereka tanpa berbicara. Teknik Poker Planning ini dapat membantu organisasi dalam memperkirakan kerangka waktu pengembangan secara lebih akurat. Membangun konsensus diantara anggota tim melintas fungsi dan merencanakan kerja tim secara lebih strategis. Untuk memulai tahapan proyek estimasi ini yaitu harus terlebih dahulu mengidentifikasi tugas-tugas utama yang harus dilersaikan sebelum proyek benar-benar dimulai. Manajer proyek akan mengidentifikasi jalur kritis dan ketergantungan utama secara jelas. Langkah pertama untuk memulai tahapan proyek estimasi yaitu menentukan cakupan proyek yang termasuk pemangku kepentingan, kebutuhan bisnis, fungsionalitas, bagaimana fungsionalitas harus diimplementasikan, time frames untuk setiap elemen fungsionalitas, serta biaya proyek. Kesimpulannya adalah estimasi proyek ini dapat diterapkan dan memiliki beberapa manfaat dalam suatu proyek. Estimasi proyek ini sendiri juga memiliki beberapa teknik yang bisa diterapkan oleh proyek tergantung pada waktu, jumlah research, dan jaya dalam suatu proyek. Nah, itu dia pembahasan dari topik proyek estimation ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Kami dari tim satu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!